Wither merupakan salah satu boss mob yang terdapat di minecraft walaupun tidak hidup secara natural disini Wither banyak banget memiliki rahasia, fakta ataupun beberapa hal yang mungkin tidak kalian ketahui berkenan dengan Wither ini dan pada kesempatan kali ini sesuai dengan community post walaupun ya agak sedikit lama delaynya gak lama-lama banget sih kita bakal membahas 10 hal yang mungkin tidak kalian ketahui tentang Wither dan kalau kalian suka videonya kalian bakalan like 1 like sampai dengan 1 cara untuk membuat Wither jauh lebih populer jadi kalau kalian pengen Wither populer jangan bakalan like videonya dan kalau kalian suka dengan konten begini jangan bakalan klik tombol subscribe-nya gue bakalan sering banget menjajikan konten seperti ini jadi bakalan klik subscribe jadi i think that's it let's go into the video yang pertama Wither tidak bisa spawn jika terdapat sesuatu yang menghalanginya di bawah maksudnya kan Wither huruf T nih jika terdapat sesuatu yang menghalangi huruf T di bawah disini dia gak bakalan bisa spawn guys contohnya grass block carpet dan ya block lainnya intinya kalau ada block di bawah pembangkitan Wither mereka gak bakalan aktif dan mungkin ini merupakan penyebab umum ya Wither gak aktif dan kalian pikir lah kok error lah kok gak bisa Withernya padahal terdapat grass ataupun flower jadi Withernya gak bisa aktif akar tapi kalau kita hilangkan semua itu dan kita spawn Wither maka Withernya bakalan aktif jadi kalau kalian ngeluh ini kenapa gak bisa bang ini kenapa nge-glitch bang ngebug bang Withernya gak bisa nge-spawn kalian aja jangan salah teknik guys pastikan gak ada sesuatu yang di bawah disaat pembangkitan Wither kalau gak ada sesuatu dan kalian ngasih gak berhasil mungkin difficulty kalian masih peaceful oh iya sedikit fun fact disini kalian dapat mengaktifkan Wither terbalik seperti ini iya walaupun gak ada kerjaan tapi bisa aja dan yang kedua adalah disini Wither itu imun terhadap api dan juga terhadap lava jadi kalau kalian berikan mereka lava di sekitar atau mencoba membakar mereka sia-sia gak ada kerjaan namanya ngapain kalau mencoba membakar Wither yang merupakan salah satu mob paling ganas di Minecraft jangan coba-coba guys dan bukan berarti mereka ini tidak kebal dengan snow kalau mereka kebal dengan api mereka kebal dengan api kebal juga dengan snow jadi mereka gak bisa nge-freeze karena kalau mob lain terlalu lama di pada osner kan nge-freeze tuh atau kedinginan sementara Wither enggak mereka kebal api kebal lava kebal freeze bahkan gak bisa tenggelam jadi muka langkurung mereka di bawah lautan bedrock selama bertahun-tahun mereka gak bakalan mati mereka gak bakalan drown jadi iya bunuh Wither ya pakai pedang atau panah panah pun cuma setengah darah kalau udah setengah darah lagi ya pakai pedang jadi iya kalau misalkan darah Wither itu udah setengah mereka gak bisa ditembak menggunakan panah atau dilempar menggunakan trident yang dapat kita lakukan untuk membunuh mereka adalah ya go for it gaskan barbar pakai pedang kalian jadi mau crossbow bow trident gak akan berguna harus benar-benar pakai pedang jadi ya good luck yang ketiga disini Wither menyerang seluruh mob di Minecraft kecuali undead mob undead mob itu apa bang zombie horse skeleton stray zombie fight piglin Wither skeleton dan kawan-kawan phantom juga undead mob jadi ya undead mob adalah mob yang mayat 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 hidup jadi kalau kalian memikirkan ada undead mob terus diserang oleh Wither kemungkinan itu bukan undead mob contohnya facts facts diserang oleh Wither guys jadi selain undead mob mereka akan diserang oleh Wither bahkan hostile mob seperti evoker evoker itu diserang oleh Wither jangan salah faham jadi ya mau evoker villager vindicator ravager kalau mereka bukan mayat mati eh sorry mayat hidup atau bukan undead mob tetap akan diserang oleh makhluk puas dan ganas ini guys jadi kalau kalian banyak memiliki farm seperti cow sheep chicken siap-siap diserang oleh Wither kalau kalian buat dikarenakan itu merupakan target mereka tapi kalau area kalian banyaknya zombie skeleton ya bakalan diabaikan karena mereka gak bakalan menyerang undead mob yang keempat butuh 10 detik disaat Wither kita spawn untuk dia aktif kembali atau untuk dia aktif jadi 10 detik mereka muter-muter ngisi tenaga ngisi darah dan ya setelah 10 detik itu mereka akan memberikan ledakan disini Wither memiliki darah yang bervariasi untuk petrog dan untuk java untuk Minecraft Petrog Edition darah Wither 600 HP untuk java 300 HP jadi 2 kali java sama dengan 1 petrog ya 2 kali Wither java sama dengan 1 Wither Petrog damage dari Wither adalah 8 HP itu yang Wither Skull guys dan memberikan efek itu Wither 2 untuk 10 detik yang dimana selama 1 detik 1 hurt bar akan berkurang disini damage dari Wither itu bervariasi ya easy normal hard dan untuk normal yang kita ambil itu adalah 99 HP jadi kalau kalian gak ada armor deket-deket dia disana dia bangkit ya pastinya kalian bakalan mau cut jadi ya itu merupakan statistik dari si Wither ini guys data darah damage waktu kehidupan dan segala macamnya yang kelima disini Wither dapat menghancurkan semua block di Minecraft kecuali unbreakable block ya gue serius unbreakable block itu kayak end portal frame command block bedrock dan kawan-kawan dan breakable block itu seperti obsidian ancient debris iron block ya blaster sudah gak tiga-tiga amat sih tapi obsidian bisa dihancurkan guys obsidian yang kebal terhadap tekan TNT bisa dihancurkan oleh Wither dengan menggunakan Wither Blue Skull atau tembakan Wither yang berwarna biru itu guys nah kalian pikir tembakan berwarna biru itu ya biasa aja karena lambat dan gak secepat Black Wither Skull yang ngeri banget faktanya Blue Wither Skull itu berfungsi untuk menghancurkan block yang menghalangi jalannya jadi kalau kalian gunung dia menggunakan obsidian block ya sia-sia terlebih lagi pada survival mode kalian tidak akan bisa mendapatkan unbreakable mob seperti end portal frame bedrock dan lain-lain block paling kuat yang kalian dapatkan adalah obsidian ini untuk survival untuk kreatif beda cerita jadi untuk survival mode mustahil untuk mengurung Wither mustahil ya mustahil ada cara sih pakai air pakai obsidian sehingga ledakannya gak berfungsi mungkin gitu ya kalau gak salah gue panderas volt gitu tapi ya coba aja kurung Wither pada survival mode gue mau lihat yang keenam mungkin kalian gak sadar tapi di saat kalian menciptakan Wither awan atau suasana di sekitarnya berubah kalian bisa lihat awannya itu gelap menggelap seakan-akan ada ancaman tapi kalau kita sedikit menjauh dari si Wither atau sedikit menjaga jarak dari si Wither sampai bar health yang gak nampak lagi kita bakalan melihat awannya cerah kembali nah kalian bisa lihat awannya cerah banget kalau kita masuk awannya gelap lagi jadi ya kalau kalian melihat awan gelap di saat kalian bermain di server atau di realm hati-hati itu bertanda ada Wither di sekitar kalian dan menurut gue detail yang bagus yang mungkin gak banyak orang ketahui dikarenakan ini membuat kita was-was atau membuat sebuah warning sebuah pertanda bahwa ada makhluk berbahaya disitu jadi ya mungkin kalian tahu mungkin kalian gak tahu tapi detail ini menurut gue detail yang lumayan bagus untuk diterapkan sehingga kalau ada Wither kita tahu selain aja awannya kalau awannya gelap ada Wither kalau awannya terang ya gak ada kalau awannya gelap tapi hujan itu beda cerita ya guys karena normalnya emang gitu oke disini Wither merupakan mob terkuat di minecraft yup untuk bedrock edition memiliki darah 600 hp 600 hp ender dragon 200 hp Wither 600 hp 3 kali ender dragon guys jadi ender dragon bukan apa-apanya kalau Wither bedrock ya jangan fapirah cerita jadi ya wajar aja dia merupakan mob terkuat di minecraft kalau ender dragon spawn itu gak ada tanda-tanda awan yang gelap gitu kan sementara Wither ada ini merupakan pertanda mereka ini ancaman yang luar biasa kalau ender dragon spawn itu dia gak bisa menghancurkan obsidian kan sementara Wither bisa jadi ancamannya jauh lebih mengerikan kalian gak bisa melarikan diri masuk ke rumah obsidian dan terdapat dash attack pada minecraft petok edition guys jadi Wither akan meluncur ke depan akan ngecharge attack dan itu bisa menghancurkan blok di depan dia semudah apapun tapi ada pengecualian beberapa blok gak mungkin semua blok gak mungkin petok dihancurkan dengan menggunakan trik itu intinya dash attack ini berbahaya blok di depannya dihancurin semua apa gak berbahaya kalau kalian bersembunyi di rumah kalian yang biasa aja udah kelar rumah kalian hancur kalau kalian ya kabur dari Wither ini jadi Wither ini mengerikan mengerikan banget oke yang ke delapan adalah disini Wither itu terdapat 3 ledakan petrok 1 ledakan java untuk petrok yang pertama ialah disaat mereka hidup mereka ayah 10 detik keliling-keliling lalu buang mob sekitar mereka mati dikarenakan ledakan yang mereka berikan 99 hp yang kedua ialah disaat mereka menyentuh setengah darah mereka ledakan dimana mereka turun sebentar ke daratan lalu meng-spawn 3 atau 4 Wither Skeleton School tergantung difficulty dan yang terakhir disaat mereka mokat atau disaat mereka mati itu mereka bakal meledak lagi lalu memberikan kita ya nether star itu untuk petrok edition sementara untuk minecraft java disaat mereka spawn mereka akan meledak setelah itu gak ada lagi jadi kalau setengah darah mereka gak bakalan meledak waktu di akhir mereka gak bakalan meledak bakalan mati seperti biasa dan ngedrop nether star ya kemudian di minecraft java bret lemah but yang ke sembilan di minecraft java ada kemungkinan kalian menghidupkan Wither Super Mini sebesar keluar maka mungkin lebih gede keluar kecil banget dan gak bergerak tapi memberikan partikel-partikel gelembung seperti Wither disaat mereka mau aktif ya ini minecraft java dan ya gak bergerak diem doang dan kecil banget kalau dibandingkan dengan Steve gue dan itu kecil banget gak bisa bergerak dan disini walaupun begini hitbox mereka gak sesuai dengan ukurannya tapi gak apa-apa lah ya dan dikarenakan mereka kecil gak bisa bergerak pada survival mode mereka gak menyerang hostile mob gak menyerang kita gak menyerang yang lain makanya diem doang diem gitu udah selesai diem doang dan iron golem dikenakan mereka merupakan hostile mob akan mencoba menyerang Wither ini agar tapi ya gak bakalan bisa toh mereka Wither yang imun jadi ya mereka ini imun guys dan ya mungkin fakta ini menarik kecil Wither kecil Wither junior I don't know jelas mereka ini overpower karena gak bisa dibunuh tapi gak bisa bergerak juga sih sama aja kan sama kayak agent tapi kalau agent bisa di coding ya bro oke yang ke sepuluh adalah sejarah dari si Wither menurut ancient builder jadi dahulu kala terdapat manusia yang hidup di minecraft dalam jumlah yang banyak seperti manusia pada umumnya seperti kelompok manusia pada umumnya disini leluhur mereka mati di nether jadi disini mereka berusaha untuk membangkitkan kembali leluhur mereka dengan cara masuk ke nether membunuh Wither skeleton yang merupakan katanya leluhur mereka dan merupakan mengambil soul sand yang katanya juga terdapat jiwa-jiwa mereka disana mereka melakukan eksperimen terus-terusan terus-menerus tanpa henti sampai ke titik mereka menemukan cara untuk membangkitkan satu makhluk walaupun ada kemungkinan besar makhluk tersebut bukan leluhur mereka jadi mereka membentuk bentuk seperti T dan tiga kepala Wither skeleton skull seperti yang ada di pada gambar painting di minecraft ini guys ya painting ini lumayan sangat lumayan jarang ya bukan jarang banget tapi lumayan jarang aja muncul pada minecraft kalau kalian spawn dan disini ya aktiflah Wither umat manusia berubah menjadi skeleton zombie sebagian menjadi enderman dan dikarenakan waktu yang sangat-sangat panjang akhirnya Wither punah dan hadirlah kehidupan baru kita Steve makanya kalau kita mengaktifkan Wither the beginning tanda tanya dan kalau kita mengalahkan Wither the beginning titik ya dikarenakan akhir dan awal sudah kelar itu ya mungkin detail kecil jadi ya itu merupakan sedikit sejarah dari The Wither tapi gak mungkin gue jelasin semua karena udah kepanjangan videonya guys dan di depan kalian ada beberapa painting kan painting Wither pemandangan dan ada situ painting lagi yang luar biasa menarik nih guys yaitu di sebelah Wither kalau kalian perhatikan baik-baik painting ini sebenarnya bruh dan sampai jumpa di video dan sampai jumpa di video Terima kasih.